Kita ke Kudus, robohnya atap Stadion Warguetan selasa lalu menjadi perhatian serius Pemkap Kudus. Pasalnya tribun yang dalam proses pembangunan tersebut diduga terdapat permasalahan konstruksi hingga mengakibatkan robohnya atap saat diterjang angin. Wakil Bupati Kudus Hartopo langsung meninjau lokasi puing-puing atap Stadion Warguetan pas caroboh diterjang angin kencang selasa sore. Robohnya atap Stadion Warguetan tersebut menjadi perhatian serius Pemkap Kudus karena proyek yang menelan biaya 22 miliar rupiah tersebut masih dalam pengerjaan melalui kerjasama operasi PT. 2 Mas Indah, PT. Kokoh Prima Perkasa, dan PT. 3 Megah Indah. Wakil Bupati menduga ada kesalahan dalam pembuatan konstruksi atap yang tanpa mempertimbangkan faktor alam. Akibat kejadian tersebut, Pemkap akan melakukan audit internal. Jika nanti ditemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan tribun utara dan selatan Stadion Warguetan Kudus, temuan tersebut dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. Sebelumnya selasa petang, hujan lebat disertai angin kencang membuat atap Stadion Warguetan Kudus yang masih dalam pengerjaan roboh. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah kendaraan yang melintas tertimpa runtuhan atap dan menyebabkan arus lalu lintas tertutup. Henry Agusta melaporkan untuk NET.